Setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka Dua hari yang lalu Kemudian bersamaan juga Tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan Terhadap tiga tersangka lainnya Tapi bertempat di Baya Skrim Nah khusus untuk tersangka FS itu Kita lakukan di Mako Primo Pori Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 dari siang Dan selesai Pukul 18 tadi Dalam kesempatan ini Tolong dicatat Saya ingin menyampaikan satu hal Bahwa di dalam keterangannya Tersangka FS mengatakan Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi Setelah mendapat laporan Dari istrinya PC Yang telah mengalami tindakan Yang melukai harkat dan martabat keluarga Yang terjadi di Magelang Yang dilakukan oleh Almarhum Joshua Oleh karena itu Kemudian tersangka FS Memanggil tersangka RR dan tersangka RE Untuk melakukan pembunuhan Untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Joshua Saya kira demikian rekan-rekan Terima kasih Salah-salah cukup Belajar rekan-rekan Salah itu Nanti apabila ada update lebih lanjut Akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media Berikutnya Oke terima kasih Pak 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 Satgasus ini bubarkan itu apa ya Pak Kenapa Alasan gak boleh membubarkan Satgasus itu apa Alasannya Alasannya bahwa Menurut pertimbangan daripada Pertimbangan staff Ya Untuk efektivitas Kinerja organisasi Maka lebih diutamakan Atau dibedayakan Satger-satger Yang menangani berbagai macam Kasus permasalahan Sesuai dengan tupuksinya masing-masing Ya Itu alasan utamanya Sehingga Saat kasus Dianggap tidak perlu lagi Dan diperhentikan mulai dengan hari ini Oke Sampai dengan hari ini masih berproses Di Apakah ada penambahan Sampai dengan hari ini Tadi dari Yesus sudah memeriksa Satu Penyedik dari Polda Metro Jaya Dari hasil Pemeriksaan Hari ini Telah selesai Ya selesai-selesai Pemeriksaan Langsung Ditempatkan di tempat khusus Di Mako Primo Ya tadi sudah dikirim Jadi sore hari ini ya Sore hari ini Di pangkat AKBP Sudah dikirim langsung Ke Mako Primo Untuk update Lebih lanjut Dari ITSUS Tetap masih melakukan Berbagai macam Pemeriksaan Para saksi-saksi Ataupun terperiksa lainnya Ini masih dilakukan Pemeriksaan Apabila Diketemukan Pelanggaran-pelanggaran Pidana Nanti akan diserahkan Kepada Pak Diripidum Pak Diripidum Akan memproses Sesuai dengan Pelanggaran Maupun pidana Yang dilakukan oleh Para terperiksa Yang dilakukan ITSUS tersebut Terima kasih 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 Itu pengakuan Tersangka di BAP Terima kasih.